Intro Selamat pagi pemirsa, bantuan sosial atau Bansos ibarat roller coaster yang turun, naik, bermanufur. Anggaran yang dialokasikan negara untuk membantu rakyat miskin itu kerap naik menjelang pemilu. Kendhati jumlah angka kemiskinan menurut data statistik turun. Lalu mengapa gelontoran Bansos selalu turun saat dan setelah pemilu? Inilah editorial media Indonesia edisi Sabtu 27 Januari dengan tema Jauhkan Bansos dari Akrobat Politik bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Kaniasutis Namunata Makhania. Selamat pagi. Selamat pagi Iqbal. Sehat Makhania? Alhamdulillah. Karena cuacanya lagi seperti roller coaster nih. Seperti Bansos ya? Seperti Bansos. Jadi harus selalu jaga kesehatan supaya kita bisa terus mengawal proses demokrasi jelang pilpres tentunya. Dan pemirsa sebelum kita membahas tentang topik kita pada pagi hari ini kita akan membahas terlebih dahulu beberapa topik utama yang menjadi headline dalam harian media Indonesia. Yang pertama kita berbicara integritas nih Mbak Kanias. Apa yang bisa kita amati dari integritas dan angka-angka yang sudah dirilis terkait dengan Indeks Integritas Nasional? Ya. Temuannya tidak terlalu mengembirakan. Dari judulnya makin bobrok nih. Dari judulnya makin bobrok nih. Apa itu maksudnya? Indeks Integritas Nasional tercatat masih berada di status rentan korupsi dengan skor yang terus memburuk di tahun 2023 sebesar 71 terus menurun jika dibandingkan pada tahun 2021 yang sebesar 72,43 2022 sebesar 71,94. Jadi semakin bobrok bahkan semakin menjauh dari target dalam rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM yang ditetapkan sebesar 74 untuk tahun 2023. Jadi dari data ini juga kemudian dipaparkan bahwa mayoritas pegawai negeri yakni sebanyak 56% menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi padahal sikap ini dilarang. Ada beberapa lembaga juga yang menunjukkan penurunan skor indeks integritas. Dua di antaranya adalah KPK dan juga Kejaksaan Agung. Oke, kita harapkan semoga ini bisa naik ya indeksnya supaya tidak kepercayaan masyarakat. Tentu saja kepada lembaga-lembaga ini tentu saja sangat besar sekali. Ini konteksnya luar biasa ya. Di tengah sekarang kita banyak bicara soal netralitas dan lain sebagainya. Nanti ini akan kita bicarakan lebih lanjut bagaimana keterkaitannya. Tapi yang pasti ini tentunya bukan pencapaian yang terlalu bagus. Pencapaian bukan yang terlalu bagus. Ini juga soal ICJ, Pak. Kita mancanegara. Nah, pencapaian atau keputusan yang dihasilkan dari Mahkamah Internasional. Soal konflik yang terjadi di Gaza ini menyatakan bahwa Israel diminta untuk istilahnya itu mencegah. Itu serangan di Gaza supaya tidak jatuh korban jiwa tapi tidak ada kata yang spesifik menyebut mendesak gencatan senjata. Apa yang kita bisa lihat ke depan soal keputusan Mahkamah Internasional ini? Ya, pastinya harus dicari cara bagaimana kemudian putusan yang dinilai sebagai putusan bersejarah sesungguhnya begitu ya. Karena ini adalah hasil yang paling optimal yang bisa dihasilkan karena lagi-lagi ini dikatakan oleh seorang pengamat mengatakan bahwa tampaknya hasil ini adalah sebagai hasil kompromi dengan Amerika Serikat agar keputusan tersebut tidak di veto begitu ya. Dan konsekuensi terbatasnya adalah bagi Israel untuk membuka akses bagi masuknya bantuan kemanusiaan internasional dan juga berupaya untuk mencegah kematian dan kerusakan di Gaza. Nah, ini poinnya begitu ya. Bahwa kemudian dikatakan juga oleh ICJ, Mahkamah Internasional menuntut agar dalam waktu satu bulan ke depan Israel itu harus melaporkan kembali tentang apa upaya yang mereka lakukan untuk menjunjung tinggi hasil putusan sidang tersebut gitu. Implementasi di lapangannya itu nanti paling tidak akan diawasi gitu. Tapi memang ini masih jauh sekali gitu dari target yang diinginkan yaitu gencatan senjata gitu. Bahkan seorang pengamat juga mengatakan bahwa jika kemudian ini terus berlanjut, tujuan dari perang ini pun juga tidak akan tercapai bagi Israelnya gitu ya. Itu untuk membasmi Hamas. Yang mereka antep sebagai teroris. Dan yang jelas jangan sampai bencana kelaparan menerah rakyat Gaza saat ini karena mereka kesulitan. Satu hal yang pasti juga dikatakan terutama dari Menteri Luar Negeri AFSEL yang juga mengajukan gugatan ini ke Mahkamah Internasional bahwa keputusan ini menunjukkan tidak ada negara yang kebal hukum. Jadi paling tidak dari otoritas Palestina juga mengakui seperti itu ya. Bahwa tidak ada negara yang kebal hukum dan harus dipastikan bahwa hasil putusan ini dijalankan. Nah kita lihat nanti satu bulan ke depan akan seperti apa. Keputusan bersejarah karena Afrika Selatan juga pernah terkena apartheid ya. Jadi ini bersejarah. Dan yang juga bersejarah juga Mbak Kania soal Presiden yang kemarin menyatakan boleh memihak. Nah ini masih menjadi kontroversi. Masih panjang ya. Masih panjang. Ada bantahan dari pihak istana. Kemudian Pak Jokowi juga kemarin mengadakan konversi pers. Video dengan saya tidak tahu istilahnya apa. Mungkin presentasi atau apalah itu. Ada perinan gitu ya. Nah ini menarik di angkat media Indonesia butuh norma spesifik yang mengatur kelakuan Presiden. Bagaimana analis mengamati soal ini Mbak Kania? Iya. Karena dalam praktiknya terutama di negara lain yang demokrasinya sudah jauh lebih matang begitu ya. Bahwa kontestasi pemilu memang diatur lebih rinci sepanjang ukurannya clear. Jadi memang harus ada norma-norma yang lebih tegas, lebih clear. Tidak hanya sekedar misalnya norma menggunakan fasilitas negara sebagai pembatasnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi harus diatur lebih lanjut dan juga penting untuk bagi Presiden dalam hal ini Presiden Jokowi untuk menyadari pentingnya sikap kenegarawan termasuk tentang tanggung jawabnya yang lebih besar untuk membawa negara ini lebih dewasa dalam berpolitik. Tapi aturan itu memang harus lebih spesifik lagi untuk mengatur apa yang boleh dan tidak boleh. karena yang sekarang terjadi itu tindakan pelanggaran apapun yang dilakukan oleh Presiden itu tidak bisa dilokalisasi menjadi tindakan pindana umum. Bahwa sekarang mekanisme yang tersedia adalah melalui DPR dimana DPR kemudian melaporkan kepada MK MK lah yang kemudian menyidangkan apakah sudah terjadi pelanggaran konstitusional atau tidak gitu. Tapi kalaupun melanggar demokrasi itu bukan pelanggaran hukum. Intinya adalah itu. Dan sudah ada langkah pula dari bawas lu sebenarnya Mbak ya. Bahwa mereka sudah mengirimkan atau menyurati Presiden soal kampanye menjelaskan batasan-batasan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan seorang Presiden selama kontestasi pemilu 2024. Soal boleh dan tidak boleh. Soal Bansos Mbak ini apa sih yang boleh dan tidak boleh. Kalau kita berbicara di tataran etika atau moral kan sebenarnya boleh dan tidak boleh itu relatif ya. Tapi pernyataan dari KPK politisasi Bansos itu bisa menjadi embryo korupsi. Ini apa yang ingin disoroti Mbak Ganya? Ya terutama karena semakin ke sini semakin terlihat gejala yang tidak terlalu baik begitu ya. Artinya kalau kita lihat misalnya sekarang yang sedang disoroti adalah soal pemberian Bansos dengan logo kandidat tertentu. Ya kan? Dan ini harus digentikan dan KPK pun mengatakan bahwa konflik kepentingan itu adalah embryo akar persoalan korupsi dan walaupun dikatakan misalnya banyak pihak yang mengatakan tidak mengambil keuntungan dalam penyaluran Bansos dan bahkan sebagian mengaku tidak ada uang yang diterima dari penyaluran yang dilakukan tapi klaim tersebut menurut Wakil Ketua KPK keuntungannya bukan dari uang tapi image image kan juga sebuah keuntungan gitu ya. Apalagi kemudian diibaratkan bahwa pemberian itu adalah pemberian dari calon tertentu begitu ya. Nah di tahun politik dimana masing-masing paslon memang sedang berupaya untuk meraih simpati tentunya itu menjadi konflik kepentingan gitu kurang lebih seperti itu. Dan budget atau anggaran itu juga bukan berasal dari paslon tertentu. Betul. Anggarannya kan dari negara gitu. Anggarannya kan dari pemerintah gitu. Dan itu yang kadang tidak diketahui oleh masyarakat penerima. Nah itulah disitu kemudian memang harus betul-betul dipastikan bahwa fasilitas negara ini digunakan memang untuk kepentingan-kepentingan yang memang bermanfaat buat masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Dan tentunya diminta sekarang dari bawah selu untuk bersikap mengenai hal ini. Banyak sekali ya PR dari bawah selu. Banyak sekali PR karena mereka lah memang yang kompeten untuk melakukan penindakan ya Mbak ya. Oleh karena itu mengapa disoroti ada stiker paslon tertentu dalam Bansos jadi nanti masyarakat bukan dicerdaskan tapi malah seolah-olah berasal dari paslon tertentu padahal itu memang tanggung jawab negara untuk memberikan bantuan sosial. Nah itu kalau kita melihat dinamik yang terjadi itu kan memang seperti akrobat rollercoaster. Ini nanti yang akan kita angkat di editorial kali ini Mbak Kania melalui beberapa sebagai seorang jurnalai senior melalui beberapa pemilu. Apakah memang polanya itu seperti itu? Angka Bansos ini naik turun jelang pemilu Iya itu kan datanya bisa dicari ya faktanya memang Bansos itu yang sejatinya adalah untuk membantu masyarakat agar bisa hidup layak selalu meningkat di tahun politik data historis menunjukkan sejak era pilpres langsung di tahun 2004 sudah mulai terlihat dan dalam dekade terakhir ini cetur menguat biasanya terjadi satu tahun sebelum pemilu. Tahun ini Perlinsos kita kendati pandemi sudah berlalu direncanakan sebesar 493,5 triliun rupiah lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya bahkan dua tahun sebelumnya bahkan para ekonom pun juga mempunyai nama untuk fenomena ini atau tren ini sebagai elektoral budget cycle jadi ongkos tahun pemilu yang tentunya semua berharap tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai obyek untuk mencapai kepentingan tertentu padahal sesungguhnya mereka sangat membutuhkan untuk menyambung hidup namun gejala yang lebih menyedihkan ini yang nanti juga akan dipaparkan lebih jauh dalam editorial yang akan kita dengarkan bersama-sama adalah ketika masyarakat mulai khawatir bantuan yang diberikan oleh negara yang ditarik dari uang pajak kita ini bisa dihentikan jika tidak memilih paslor tertentu yang dekat dengan kekuasaan saat ini misalnya dikaitkan dengan pilihan politik yang seharusnya bebas diberikan ada penelitian dari salah satu lembaga survei Indopol menemukan fenomena menyedihkan ini ada beberapa wilayah yang menolak untuk dipetakan dalam survei karena ada kekhawatiran alasannya macam-macam ada alasan keamanan dan lain sebagainya yang nanti mungkin kita akan gali lebih jauh tapi dalam dua minggu ke depan itu mereka mulai menyadari harus lebih hati-hati ketika harus ketika harus memperlihatkan pilihan politik begitu nah tentunya kan ini mengerbilkan makna dari Bansos itu sendiri yang yang harus dihentikan karena ini untuk memberikan penghormatan juga kepada pemilih untuk bisa bebas menentukan pilihannya jadi konflik jadi konflik kepentingan dalam penyaluran Bansos karena ujung-ujungnya ini kan hanya akan mencindari kepercayaan masyarakat gitu ya yang harusnya sebenarnya tujuannya mulia yang harusnya di encourage untuk menggunakan hak pilih mereka malah terintimidasi takut dalam menggunakan hak pilih itu yang akan kita bahas dalam topik editorial kali ini pemirsa jauhkan Bansos dari akrobat politik silahkan menyaksikan bantuan sosial atau Bansos ibarat rollercoaster penuh aksi akrobatik anggaran yang dialokasikan negara untuk membantu rakyat miskin itu kerap naik menjelang pemilu kendati jumlah angka kemiskinan menurut data statistik turun lalu gelontoran Bansos akan turun setelah pemilu usai seperti pada pemilu 2009 belanja Bansos melesat 27,83% menjelang pesta demokrasi kala itu calon petahana Susilo Bambang Yudhoyono sukses memenangi pemilihan presiden atau pilpres dalam satu putaran setahun setelahnya realisasi belanja bantuan sosial langsung turun menjadi hanya 6,77% kemudian pada 2013 belanja Bansos naik 21,85% pada 2014 belanja bantuan sosial juga masih naik 6,27% setelah pemilu berlalu pada 2015 belanja Bansos turun 0,79% lalu pada 2018 belanja bantuan sosial melesat 52,5% pada 2019 pos masih naik 33,29% calon petahana Joko Widodo lalu memenangi pilpres 2019 setelah itu belanja Bansos masih meningkat lantaran pandemi COVID-19 pada 2020 saat itu anggaran perlindungan sosial atau Perlinsos mencapai 498 triliun rupiah dan jelang pemilu 2024 kendati pandemi sudah berakhir anggaran perlindungan sosial atau Perlinsos direncanakan sebesar 493,5 triliun rupiah besaran itu memang lebih rendah jika dibandingkan dengan anggaran pada 2020 akan tetapi lebih besar ketimbang anggaran pada 2021 yang mencapai 468,2 triliun rupiah pada 2022 sebesar 460,6 triliun rupiah dan mengacu Outlook 2023 sebesar 439,1 triliun rupiah kalangan ekonom menggambarkan fenomena rollercoaster anggaran perlindungan bagi rakyat miskin itu sebagai electoral budget cycles alias biaya pendongkrak elektoral rakyat tentu berharap naik turunnya anggaran bukan karena sikap penguasa yang melihat rakyat sebagai objek apalagi sebagai mainan yang hanya demi mencapai kepentingan elektoral penguasa akan berpihak kepada rakyat miskin karena hakikat dari Bansos bukanlah pemberian cuma-cuma dari rezim yang memiliki batas waktu Bansos adalah bantuan yang diberikan oleh negara bukan oleh orang yang berkuasa sehingga amat menyedihkan melihat perilaku elit rezim berkuasa saat ini yang memelintir dan mengerdilkan makna Bansos mereka berupaya memaknai pemberian Bansos sebagai wujud kebaik hatian rezim Joko Widodo yang akan dilanjutkan oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka publik pun ketakutan serta merasa diteror sebagian dari masyarakat memilih menjadi undecided voters alias menyembunyikan pilihan itulah yang terjadi saat lembaga survei dan konsultan Indopol merilis temuannya di lapangan dalam survei tersebut 85% responden di Blitar Jawa Timur masuk dalam jajaran pemilih yang belum menentukan pilihan lalu warga yang termasuk undecided voters di Bondowoso mencapai 70% anomali juga terjadi di kota lain juga dengan tingkat yang hampir separuh dari responden berdasarkan penelusuran Direktur Eksekutif Indopol Survei Ratno Sulistianto sejumlah kelurahan meminta agar wilayahnya tidak terpetakan karena sudah menjelang pemungutan suara 14 Februari ada juga yang menolak disurvei dengan alasan keamanan selain itu ada yang khawatir mereka tidak akan mendapatkan bansos dan program keluarga harapan atau PKH lagi khawatir tidak mendapatkan hak mereka masyarakat memilih untuk diam ketimbang berpendapat secara terbuka menjadi sunyi di tengah kebisingan kandidat yang membelokkan dan menakut-nakuti bansos akan dihentikan bila tidak memilih calon yang dekat penguasa mereka sadar pilihan di dalam benak dan hati mereka bukanlah yang dominan mereka khawatir diisolasi dan tidak mendapatkan pemberian negara karena dianggap melenceng dari pandangan yang berkuasa sehingga mereka rakyat yang berdaulat hanya akan menyatakan suara secara rahasia dan sunyi cukup melalui surat suara di dalam bilik suara karena itu wahai yang berkuasa dan mengemban amanat rakyat hentikan cara-cara kotor menunggangi bansos dan rupa-rupa bantuan untuk kepentingan elektoral ingat bansos sejatinya uang rakyat yang dipungut dari pajak stop menggunakan bansos untuk mengintimidasi rakyat dalam menggunakan hak pilih mereka sesuai nurani masing-masing itulah penghormatan sejati terhadap pemilih jauhkan bansos dari akrobat politik itu menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini dan pemirsa anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi terkait dengan tema yang akan kami bahas hari ini melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100 kami akan kembali usai jeda tetaplah bersama kami anda kembali di editorial media Indonesia pemirsa jauhkan bansos dari akrobat politik itu yang menjadi topik dalam editorial kali ini dan untuk membahasnya lebih lanjut kita langsung bergabung melalui sambungan telepon dengan Direktur Eksekutif Indopol survei Ratno Sulistiantova Ratno selamat pagi selamat pagi ya Pak Ratno benarkah untuk pilpres kali ini ada hasil survei yang tidak dirilis apa alasannya Pak Ratno ya saya ingin saya ingin sampaikan chronologinya jadi kami survei ada dua apa namanya survei pertama survei regional wilayah provinsi Jawa Timur Banten dan Jawa Barat itu di awal Januari di akhir Desember dan awal Januari baru surveinya itu kemudian berselang tidak lama kami survei nasional nah di dalam survei regional yang khususnya Jawa Timur begitu ya itu beberapa survei kami menghadapi kendala kira-kira begitu yaitu apa namanya beberapa ditolak oleh pihak kelurahan RT bahkan responden nah dari situlah kemudian kami hasil data kami sajikan analisis statistik itu nampak kami duga ada semacam anomali khususnya di basis-basis pemilih BDIP Janjar Pranowo dalam hal ini misalkan di daerah Blitar kemudian Matraman lah Matraman Kediri sebagian Jombang kemudian Madiun itu undecided footernya tinggi bahkan di Kabupaten Blitar yang berbasis BDIP pemenangkan PKB itu ada 85% mengatakan dia tidak mau jawab nah ketemuan ini mengkonfirmasi apa namanya surveyor kami bahwa pada saat ditolak alasannya adalah mereka tidak mau terpetakan secara politik pilihan mereka sehingga dia menginstrupsikan ke warganya agar bersikap kira-kira tidak menjawab dalam survei nah meskipun ada beberapa varian kasus misalkan di bangkalan itu kepala desanya mengatakan karena kami tidak ingin ada konflik dengan kekuasaan maka ini saja yang disurvei kita disodorkan RT dan warga yang layak untuk disurvei ini kan kami dalam sebagai peneliti kan harus peka terhadap persoalan-persoalan ini oleh karena itu kemudian kami putuskan disurvei nasional yang waktunya berbarengan unik kami tidak rilis kira-kira begitu karena dugaan kami ada fenomena perilaku pemilih di situ oke Pak Ratno pada saat teman-teman Indopol turun ke lapangan lalu bertemu langsung kemudian ditolak oleh entah itu kades ataupun warga nah pernyataan mereka itu persisnya apa apakah ini terkait dengan bansos sampai mereka takut untuk disurvei seperti apa tepatnya betul beberapa di wilayah kabupaten mengatakan begitu jadi saya tidak ingin terpetakan karena perbedaan pilihan kami sehingga kami tidak tidak berdampak pada pemberian bansos karena saat ini kan sedang diberikan bansos dan PKH itu meskipun di beberapa daerah mengatakan bahwa ini karena persoalan politik sensitif begitu ya kami tidak mau terlibat dalam persoalan politik itu ada juga yang di wilayah-wilayah misalkan Banten begitu ya tapi khususnya Jawa Timur menurut saya dan kurang lebih kurang lebih 10-20% wilayah itu teman-teman menemukan hal itu nah oleh karena itu kami sebagai peneliti ya ini harus disampaikan begitu ya ya kira begitu oke artinya apakah ini berarti pada saat mereka terpetakan tidak memilih paslon tertentu mereka terancam tidak mendapatkan bansos seperti itu nah itu sih bukan ini ya mas bukan memenang kami bukan rana kami ya menperjalan itu karena kami hanya menemukan fenomena itu saja begitu ya oleh karena itu nah kira-kira kami tidak sedang meneliti persoalan bansos kami sedang mensurveit bagaimana persegi publik terhadap bilpres ini jadi itu hal yang berbeda menurut saya kira-kira baik saya hanya ingin mencari tahu mungkin ada warga yang memberi kesaksiannya begitu tapi Pak Ratno apakah ini pengetahuan saya sejak 2019 ya Indopol sudah melakukan survei apakah ini artinya anomali ini baru pertama kali terjadi Pak kalau melihat dari apa namanya peristiwa politik sebenarnya kita bisa lihat di pilkada DKI 2012 saat Jokowi melawan Pak Uji Bowo itu kan juga terjadi anomali di pilkada DKI saat itu semua lembaga survei mohon maaf ini teman-teman hasilnya memenangkan Fauzi Bowo ya kan dan penyebabnya cederhana survei dalam penugas hanya kan masih harus ke Ketua RT kemudian ke Kelurahan ke RT kemudian baru ke KK nah disini berawal masalah itu gitu ya kira-kira ternyata mereka semua memihak kepada Fauzi Bowo kemudian mengarahkan survei nah ini kan fenomena ini kan mesti harus dibaca sebuah anomali begitu ternyata toh hasilnya Jokowi kan begitu kemudian kemarin pilkada DKI saat Ahok dengan Anies Baswedan kan hampir sama itu semuanya Mbak Azubi juga memenangkan Ahok kemudian ternyata Anies Baswedan yang menang nah kira-kira saya menemukan ini itu sebagai kode sebagai informasi ini jangan-jangan begitu ya kira-kira ini harus memang harus diteluduri lagi begitu cuman kami menyampaikan bahwa ada temuan sebuah anomali perilaku pemilih di 2024 khususnya di periode Januari karena di dua bulan terakhir kemarin kami survei gak ada masalah tidak ada penolakan ya paling mungkin ada beberapa kendala yang sifatnya misalkan apa nanya persoalan administrasi gitu ya kemudian karena gak lurahnya tidak ada gitu sehingga teman-teman kesulitan untuk mendapatkan data itu tapi kalau ini mereka menjawab ada persoalan politik dan itu berkaitan dengan pembagian bahan sos katanya kira-kira begitu saya baca dari pemberitaan Pak Rathno terkait dengan Indopol ini terutama salah satu contohnya di Lamongan ada yang tidak berani disurvei karena alasan keamanan terkait dengan evaluasi PKH itu apa Pak dia pengalaman dia menyampaikan begini masih tetangga desa sebelah saya itu pernah bansosnya dicabut PKHnya dicabut karena dia apa namanya pilihan warganya tidak sesuai dengan pemenang Bupati pemenang saat itu kira-kira begitu ini kasusnya dia melihat pilkada di pilkada ini dia trauma sehingga dia menyatakan bahwa kami menolak kehadirannya lembaga supri karena kami tidak ingin dipepatkan kira-kira begitu baik terima kasih Pak Ratno sudah bergabungan editorial media Indonesia itulah tadi Direktur Eksekutif Indopol Survei Ratno Sulis Tianto ada beberapa yang bisa dibilang cukup apa ya menyedihkan atau mencengangkan seperti itu warga ternyata merasa terintimidasi takut untuk menggunakan hak pilihan mereka atau takut terpetakan belum apa-apa sudah nanti kalau ada pihak yang tahu saya tidak memilih calon tertentu nanti dihentikan berdasarkan pengalaman tapi pemilihan kepala daerah bagaimana melihat ini yang menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Ratno adalah periodenya itu baru di bulan Januari ini karena sebenarnya tidak ada masalah pada periode-periode sebelumnya apakah karena semakin dekat dengan tanggal pemungutan suara begitu ya tapi yang pasti yang namanya Bansos ya memang kalau untuk kemudian dikaitkan dengan Bansos itu harus penelitian lebih mendalam saya setuju dengan Pak Ratno untuk memetakan kembali begitu ya atau meneliti dengan lebih baik lagi begitu ya mengenai apakah memang ada korelasinya atau tidak tapi berdasarkan kesaksian paling tidak kita bisa melihat ada fenomena yang bisa ditemukan di lapangan dan ini akhirnya membuat surveyor menjadi terkendala ketika harus melakukan survei gitu ya nah ini periodenya juga khususnya di bulan Januari ini Bansos itu kan dari sejak dulu adalah lahan manipulasi gitu ya alat tunggangan untuk mempengaruhi pilihan politik dan itu terbukti begitu ya paling tidak dari beberapa sampel yang sudah ditemukan di lapangan saat ini padahal kan kita ketahui bahwa ini kan bantuan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat juga begitu ya anggarannya juga kita lihat sangat masif sekali dan ini tentunya akan membani anggaran negara begitu lagi-lagi sumbernya itu adalah anggaran negara bukan anggaran pribadi nah ini yang mungkin berbagai pihak mengatakan tidak diketahui juga oleh masyarakat gitu bahwa sumber anggarannya itu adalah dari negara bukan dari perorangan begitu nah kita melihatkan banyak sekali kejanggaran-kejanggaran lain begitu ya yang terjadi di lapangan pada saat penyaluran Bansos itu sebenarnya pangkal masalah kenapa kemudian Bansos ini menjadi rawan sekali untuk dimanipulasi itu adalah terkait dengan data gitu datanya itu yang memang harus dipastikan transparan data yang digunakan transparan supaya efektif penyalurannya karena lagi-lagi ujung-ujungnya ini kan sebenarnya tujuannya mulia tujuan itu adalah untuk membantu masyarakat menyambung hidupnya dan terlihat sekali bahwa mereka sangat membutuhkan dan bantuan Bansos ini tuh banyak sekali bentuknya ada PKH ada juga bantuan pangan ada juga bantuan pendidikan ada bantuan El Nino bahkan di luar gitu ya Perlinsos gitu ya ada juga misalnya bantuan-bantuan insidentil yang diberikan kepada masyarakat karena memang tantangan ekonominya sekarang ini dibutuhkan agar masyarakat terutama yang kelompok miskin ini kelompok miskin ekstrim terutama itu juga perlu diberi bantalan sosial supaya tidak semakin terpuruk gitu kalau untuk yang kelompok miskin ekstrim malah justru supaya mereka bisa menyambung hidup gitu nah kalau dilihat dari apa yang disampaikan ini tentunya harus bisa menjadi catatan bagi kita semua gitu karena ujung-ujungnya kan bagaimana kemudian hak politik dari masing-masing warga negara itu bebas walaupun ujung-ujungnya mereka akhirnya merahasiakan gitu kan merahasiakan baru-baru akan benar-benar terlihat ketika mereka menyalurkannya atau mencoblos di tanggal pencoblosan di bilik suara gitu nah ini menarik sih sebenarnya dari masyarakat itu juga mulai akhirnya menolakkan ada penolakan gitu dan ini tadi disampaikan juga oleh Indopol berarti kan ada alasan-alasan begitu ya alasan-alasan yang menyebabkan mereka akhirnya tidak merasa bebas gitu karena tentu mereka tidak ingin menyuarakan hak politik mereka tidak ingin dilihat lagi sebagai objek ya atau hanya demi kepentingan elektoral nanti kita akan bahas lebih lanjut bahkan ya ada sejumlah penelpon juga yang nanti akan bergabung dalam editorial media Indonesia tetaplah bersama kami media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media indonesia media indonesia referensi bangsa dan kembali di editorial media Indonesia pemirsa bahan sosial yang sejatinya digunakan dari uang rakyat yang dipengudari pajak ini dikhawatirkan akan menjadi alat akrobat politik jelang pemilu yang berlangsung kurang dari sebulan ya mbak ya dua minggu lagi nah kita akan membahasnya lebih lanjut namun kita akan undang para pemirsa untuk bergabung memberikan opini melalui sambungan telepon yang pertama kita akan bergabung dengan Pak Edward di Curug Pengkulu Pak Edward selamat pagi selamat pagi selamat pagi Pak Edward silahkan Pak Edward topik yang ada depan ini sangat mengenal ini saya setuju dengan metrodisi suka mengulih hal-hal yang kurang-kurang sering di masyarakat bahwa bahan sosial itu adalah merupakan tanggung jawab negara kepada rakyatnya dalam segi sosial itu disediatur alam undang-undang rasa jadi gak bisa Jokowi kalau ada yang mengkliw ini uang Jokowi pribadi gak tapi kalau pemerintahan Jokowi yang melakukan kita gak bisa nolak sudah itu jangan dikaitkan dengan politik nah ini yang saya agak aneh bansos itu kebijakan adalah kebijakan politik kebijakan politik bagaimana gak dikaitkan dengan politik cuma gak boleh ada yang mengklaim bahwa ini dana pribadi ini wang rakyat dari rakyat untuk rakyat karena merupakan kebijakan negara dalam melindungi masyarakat dalam segi sosial segi ekonomi dan sosial yang pertama yang kedua sekarang rakyat sudah cerdas lah kalau memang dia walaupun diendorse dengan bansos dengan apa kalau rekam jejaknya gak baik gak akan dipilih rakyat yakin lah rakyat sudah cerdas cuma segitir saja yang masih memilih dengan transaksional tapi lain-lain media sosial sudah menyebarkan berita yang sangat luas kita lihat akan lihat rekam jejak mereka Jokowi bagaimana Prabowo bagaimana Beandar bagaimana Anies bagaimana apakah mereka dulu waktu menjabat menjabat punya perbuatan yang menentukan rakyat nah ini mudah-mudah rakyat cerdas dalam memilih dan ditegaskan bahwa bansos adalah kewajiban negara yang dilakukan oleh pemerintah dari rakyat untuk rakyat oke rakyat sudah cerdas dalam memilih itu harapan kita terima kasih Pak Edward dari Curug Bengkulu selanjutnya ada Ibu Indra dari Cirebon selamat pagi Ibu Indra selamat pagi Bung Iqbal Himawan dan Mbak Kaniasus Nisna Winata selamat pagi wabarakatuh Metro TV waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan Bu tadi Pak Edward itu sudah dengan apa semangat menyatakan saya juga tidak jauh-jauh dari itu Bung Iqbal dan Mbak Kaniya bagaimana bisa menjauhkan bansos dari akrobat politik ini akrobat itu baru tadi dikatakan Januari ini mulai akrobat itu sesuatu yang mencengangkan nah sementara yang terjadi selama dua periode ini bukan akrobat ah ya senang ya bukan jadi rakyat taunya itu bantuan yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi apakah itu dari pribadi atau memang dari uang rakyat sendiri dari pajak mereka tidak peduli yang penting bisa bisa bersenam dengan apa nyaman dalam aliran bansos yang macam macam ini lalu kalau sekarang terjadi akrobat mencengangkan nah itu yang mengerti terpana sementara yang menerima ah udah udah kadung keenakan begitu bahkan kalau tadi dikatakan beberapa kabupaten atau katakanlah kecamatan atau desa yang diam saja dilakukan survei itu masih mendingan Bung Iqbal ada yang lalu maunya apa kalau kalian bisa berikan bantuan yang tiga kali lipat lebih dari ini dan saya akan serta-merta berbalik memilih si pemberi nah bagaimana kita menyadarkan terima kasih terima kasih terima kasih Bu Yandra selanjutnya ada Pak Isayas dari ND Nusa Tenggara Timur Pak Isayas selamat pagi selamat pagi silahkan Pak Isayas menanggapi terkait dengan Bansos Jelang Pemul ini jadi menyangkut dengan Bansos ini kalau membutuhkan benar-benar Bansos saya rasa kita nersanakan saja ini benar-benar Bansos ini kita terima kita tidak berkata bahwa ini ada apa-apa tapi kalau Bansos ini sudah muaranya ke ini saya rasa sebanyak dihentikan setelah ada Bansos tapi Bansos ini benar-benar Bansos ini Bansos ini ada ada akrobat atau ada ada yang tanya arahnya ke menjelang pemuli baik mohon maaf Pak Isayas baik Pak Isayas terima kasih tapi mohon maaf kami kurang bisa mendengar dengan jelas Pak Isayas karena kendala komunikasi tapi kami sudah menangkap sedikit harapan terkait dengan Bansos jelang pemuli ini terima kasih Pak Isayas bergabung dari ND Nusa Tenggara Timur tadi ada penegasan dan juga ada seperti apa ya bukan curhatan ya tapi mengalami sendiri sebagai anggota dari masyarakat yang pertama ini soal memang ini sudah bentuk tanggung jawab negara itu yang tidak ingin di apa namanya tidak ingin disalahartikan kepada rakyat bahwa ini bantuan dari pihak tertentu tapi memang itu tanggung jawab negara ya Bansos itu ya betul tapi sekarang konteksnya kan dalam tahun politik konteksnya dalam tahun politik dan yang kita amati data yang terjadi itu menjelang tahun politik yang kemarin yang tadi dipaparkan di awal dipaparkan juga dalam editorial data menunjukkan memang anggaran Bansos itu kecenderungannya naik bahkan ekonomi mengatakan sebagai elektro budget cycle dan tujuannya tentunya adalah untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan ekonominya dan bantuan ini macam-macam dan memang sudah menjadi tanggung jawab negara perlindungan sosial anggarannya ini yang kita amati memang kecenderungannya naik kemudian turun setelah pemilu usai apakah ada kaitannya atau tidak itu yang memang harus dititul lebih lanjut tapi pada kenyataannya seperti itu dan datanya bisa dicari nah bahwa kemudian gejalanya ini kan fenomena yang kita ada kejanggalan yang kita amati yang terjadi di lapangan saat ini yang dikhawatirkan itu adalah bahwa Bansos itu kemudian dimanipulasi untuk mengendalikan masyarakat untuk melakukan pilihan tertentu dan lain sebagainya seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Indra yang selama ini selalu diberi bantuan dan sudah keenakan lalu kemudian bantuan itu tiba-tiba ditarik tentunya kan itu kan sangat membuat masyarakat jadi takut itu kan kekhawatiran yang mendasar tapi kan perlu diingatkan kembali bahwa itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah itu konteksnya itu bahwa sampai kapanpun itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial nah yang sekarang terjadi itu misalnya Bansos itu kan sekarang ada yang bantuan langsung tunai bentuknya macam-macam misalnya BLTL itu kan bentuk tunai ini yang kemudian menurut sebagian pengamat disinyalir itu rawan sekali untuk diselewengkan karena bantuannya itu diterima langsung oleh penerima dalam bentuk cash dan lain sebagainya dan kemudian kan yang teranyar yang kita saksikan di lapangan ada misalnya bantuan beras yang diberikan oleh perumbuluk yang ternyata ditempeli stiker yang kemudian juga dikomentari oleh Wakil Ketua KPK mengatakan bahwa ini sangat-sangat sekali konflik kepentingan konflik kepentingan itu kan sumbernya dari korupsi nah ini yang kemudian harus menjadi perhatian kita bersama bahwa masyarakat tadi dikatakan sudah pintar sekarang mau diberi bantuan apa segala macam hak politik itu tidak akan terpengaruh yang akan dilihat adalah rekam jejak ya kita semua berharapnya seperti itu tapi lagi-lagi ini kan yang sekarang kita sedang awasi adalah bagaimana penyaluran bantuan ini dilakukan secara transparan dan efektif karena tujuannya muli ya untuk membantu masyarakat dan anggarannya dan masyarakat membutuhkan dan anggarannya luar biasa besar sekali yang dialokasikan itu sekitar 400 triliun lebih dan banyak sekali gitu macam-macamnya kalau misalnya saya bacakan misalnya yang bantuan langsung tunai El Niño aja penerimaan 18,8 juta orang masing-masing dapat 200 ribu bahkan isunya waktu itu sempat mau dinaikkan sampai dengan 500 ribu tapi terus kemudian kita laporan MNQ mengatakan bahwa itu akan membani anggaran ada banyak ada penerima PKH tadi yang juga disinggung-singgung 9,8 juta keluarga kartu sembako 18,7 juta orang iuran kartu Indonesia Sehat 96,7 juta peserta ada program Indonesia Pintar ada Indonesia Pintar Kuliah bantuan korban bencana dan lain sebagainya gitu bahkan realisasi anggaran untuk Bansos di tahun kemarin itu 100% lebih 100% lebih bisa seperti itu bisa seperti itu sehingga membuat akhirnya katanya anggaran Bansos untuk tahun ini ini juga akhirnya naik ada kenaikan sekitar 10 triliun nah ini yang kemudian memang harus kita pastikan bersama-sama bahwa dalam penyalurannya itu transparan dan efektif sesimpel itu sebenarnya bahwa kemudian kita melihat ada gejala-gejala yang lain ini yang harus kita awasi bersama-sama karena konteksnya adalah tahun politik itu saja oke nanti kita akan bahas karena juga jangan sampai warga ini khawatir diisolasi karena dianggap melenceng dari pandangan yang berkuasa itu juga yang disorot oleh editorial hari ini nanti kami akan kembali dalam segmen berikutnya tetaplah bersama kami di editorial media Indonesia dan kembali di editorial media Indonesia jauhkan Bansos dari akrobat politik sejatinya hak pilih dari warga itu harus yang diutamakan tapi kenyataannya malah ada sejumlah warga yang takut merasa terisolasi karena tidak mendapatkan bantuan seperti itu itu salah satu gejala salah satu gejala ada fenomena yang teramati seperti itu di lapangan apakah ada kaitannya atau tidak itu yang memang perlu dibuktikan lagi tapi ada gejala seperti itu dan harus menjadi catatan soal transparansi kenapa ini sangat penting dalam pembagian Bansos ini transparansi? oh ya karena kita harus tahu penerimanya siapa untuk mengukur efektivitas penerimanya siapa efektivitasnya apakah tepat sasaran atau tidak karena ini hanya untuk mengingatkan kembali bahwa data yang sekarang digunakan itu tidak lagi mengacu ke data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial bahwa yang dipakai itu adalah penasaran percepatan penghapusan kemiskinan es krim atau P3KE di bawah Koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu satu dan kemudian Menteri Sosial juga sudah tidak lagi dilibatkan dalam rapat terbatas pemberian bantuan panger dan juga bantuan sosial lain nah ini transparansi yang kita butuhkan adalah ya sampai dengan sejauh itu siapa yang menjadi penerimanya di mana saja dan apakah efektif atau tidak kan sesimpel itu untuk mengukurnya karena lagi-lagi ini kan konteksnya adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial perlindungan sosial kepada siapa? kepada mereka yang membutuhkan untuk menyambung hidup dan lain sebagainya untuk semakin tidak terpuruk dalam kemiskinan nah kan harus dipastikan dong bahwa bantuan yang disalurkan itu memang efektif membantu nah dalam konteks tahun pemilu makanya kemudian ekonom mengatakan ini adalah budget electoral cycle karena memang sebenarnya ujung-ujungnya ya memang konsumsi yang terjadi di tahun politik itu memang membantu 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 pertumbuhan ekonomi membantu industri lokal sangat sangat membantu dan itu juga ada datanya nah tapi sekarang yang harus dipastikan tidak diselewengkan yang harus dipastikan itu tidak disalahgunakan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral apalagi salah satu paslon saja nah ini saya mengutip ya dari wakil ketua KPK mengatakan lagi-lagi mengenai adanya beras yang ditempeli stiker hanya salah satu paslon bahkan wakil ketua KPK mengatakan kalau mau adil ini kan soal keadilan pilpres itu adalah kontestasi antara ya sekarang ini ada tiga paslon harus adil dong kalau di stikerin satu ya harus di stikerin satu dua tiga gitu kan maksudnya supaya adil supaya tidak hanya menguntungkan salah satu paslon misalnya ini saya mengutip wakil ketua KPK loh jadi konteksnya ini di tahun politik gitu yang harus dipastikan lagi-lagi ini tujuannya kan mulia perlindungan sosial bagi masyarakat anggarannya juga besar dan ini kan beban dari anggaran negara karena yang membiayai itu adalah negara bukan perorangan bukan pribadi tertentu gitu nah untuk memastikan bahwa penyalurannya juga itu efektif ya harus transparan datanya juga harus jelas dan ini yang selalu menjadi masalah salah satu tantangan terbesarnya itu adalah bagaimana data yang ada itu komprehensif ya kan datanya itu karena kan tadi saya sudah sampaikan bahwa penerima bantuan sosial ini banyak sekali dan jenisnya juga banyak ada PKH ada bantuan langsung tunai El Nino ada yang terkait dengan kesehatan ada yang terkait dengan pendidikan ada yang terkait dengan kebencanaan dan lain sebagainya ini relevan dengan topik yang sempat kita bahas dalam headline tadi soal integritas artinya bagi pejabat atau siapapun itu yang turun ke lapangan membagikan bantuan sosial itu juga harus memiliki integritas ya Mbak atau mereka menunjukkan kualitas mereka sendiri kamu melihat ada gejala tertentu juga ada gejala tertentu terang-beneran ada di video yang menunjukkan beberapa menteri menyatakan bahwa bantuan sosial ini berasal dari ini pihak penguasa seperti itu nah dikhawatirkan itu kan nanti akan misleading kepada poinnya itu adalah dikhawatirkan misleading karena kan belum tentu masyarakat juga tahu bahwa itu adalah kewajiban negara dan bahwa sumbernya itu adalah dari pemerintah dari anggaran negara gitu anggaran negara itu kan sumbernya juga dari pajak kita semua juga yang membayar pajak yang kayak gitu-gitu loh ini yang harus dipastikan itu artinya dari Bansos ini kita bisa mengukur integritas dari para pejabat yang turun langsung membuat Bansos itu ya bisa dikata ya kalau kita lihat kan ada survei terakhir soal integritas nasional saja juga sudah mulai turun kan sekarang ini tapi gini maksud saya saya tidak mau terlalu banyak karena ini memang isu yang sangat sensitif isu yang sangat kontroversial dan semua pihak itu sudah menyuarakan agar kemudian soal Bansos ini juga kita awasi bersama-sama gitu jangan sampai disalahgunakan gitu disalah artikan juga gitu karena lagi-lagi kan tujuannya sebenarnya bagus gitu nah kembali lagi kepada apakah kemudian akan mempengaruhi hak pilih warga negaranya nah ini yang kemudian kita berharap tentunya masyarakat lebih pintar dari itu begitu ya tetap saja misalnya rekam jejak itu juga dilihat dan lain sebagainya gitu tapi yang pasti kan agak menyedihkan gitu karena kita tahu bahwa Bansos ini kan sebenarnya dibutuhkan gitu nah kalau kemudian itu dikait-kaitan dengan hak politik hak-hak lain gitu yang sebenarnya bebas untuk disampaikan dan ternyata ada kekhawatiran dan terintimidasi tidak bisa menunaikan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani itu kan yang agak menyedihkan gitu itu aja benar-benar catatan baik jangan sampai itu terjadi karena jangan sampai ada kata cycles cycles kan artinya akan berulang ya jadi karena ya Bansos itu begitu banyak manfaatnya hanya karena keberpihakan sesaat itu karena adanya kepetitingan tertentu yang ingin dicapai tentunya ini yang harus dihindari jangan sampai masyarakat tidak merasa terintimidasi dan lain sebagainya kita kawal bersama terima kasih Mbak Kania telah berbagi dalam editorial media Indonesia dan pemirsa ingat Bansos sejatinya uang rakyat yang dipungut dari pajak setop menggunakan Bansos untuk mengintimidasi rakyat dalam menggunakan hak pilih mereka sesuai dengan nurani masing-masing itulah penghormatan sejati terhadap pemilih terima kasih telah menyaksikan editorial media Indonesia saya Iqbal Himawan sampai jumpa jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang terima kasih telah menonton